26 pemain ikuti TC Tim U20 Indonesia di Qatar, tidak ada nama Amar Berkik dan Welber Jardim. Tim U20 Indonesia direncanakan akan mengikuti sejumlah turnamen di tahun 2024. Seperti piala AFF U19, kualifikasi piala Asia U20 dan target lolos ke piala dunia U20 2025. Latih Indra Syafri pun memulai menangani Tim U20 Indonesia dengan menggelar pemusatan latihan di Doha, Qatar. Tim U20 Indonesia berangkat ke Doha, Qatar pada Jumat 22 Desember 2023. Sebelumnya mereka telah berkumpul di Jakarta dari tanggal 21 Desember dan menjalani medical check-up di rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Sebanyak 26 pemain yang dikomando pelatih Indra Syafri berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Qatar Airways. Selama di Qatar, Garuda Muda akan berlatih di Akademi Aspire, Doha. Sebagian nama-nama yang dipanggil untuk mengikuti TC Tim U20 Indonesia di Qatar merupakan nama-nama yang mengisi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 seperti Muhammad Iqbal Guijangge hingga Jidabin. Akan tetapi tidak ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Amar Raihan Brerkik dan Welber Jardim. Indra Syafri menjelaskan Amar Brerkik dan Welber Jardim tidak dipanggil karena mereka lebih baik berkompetisi di luar negeri. Welber dan Amar belum. Menurut saya, mereka lebih baik berlatih di klub daripada TC, ucap Indra Syafri dikutip dari CNN Indonesia. Ketinya dalam susunan pemain Indra Syafri akan memperlakukan sistem promosi dan degradasi. Susunan pemain tentu ada promosi dan degradasi. Jadi kami terbuka kepada siapapun pemain termasuk pemain keturunan. Bila memenuhi kriteria yang kita inginkan termasuk regulasi umur, pasti kita berikan kesempatan masuk Tim U20 Indonesia. Kami juga terbuka terhadap kritik. Semoga persiapan Tim U20 lancar dan meraih hasil terbaik di turnamen-turnamen yang diikuti, ujar Indra Syafri dikutip dari laman resmi PSSI. Berikut ini adalah daftar 26 pemain Tim U20 Indonesia di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.